Wow udah ada yang nyampe disini nih guys siapa lagi kalau bukan Bang Akash untuk Upin dan Ipin jagain Kak Rosnya ya Take care Kak Ros pokoknya kalian bodyguard terbaik Guys jadi kemarin papanya Izan atau Kak Akash ini pergi ya melakukan perjalanan ke Sydney Tapi tanpa Kak Fanny lantaran Kak Fanny lagi hamil lagi ya teman-teman jadi gak bisa ikut Maka dari itu Bang Akash cuma terbang sendiri ke Sydneynya Tuh liat ini detik-detik Bang Akash mau pergi nih Kak Fanny aduh Kita tarik deh sama Upin Ipin, Upin Ipin selalu jagain kakaknya ya Kak Ros tuh tok dalangnya lagi pergi Teman-teman liat deh Asipali dia tuh udah kayak ke saudara sendiri ya Dan begitu juga keluarganya Kak Fanny udah nganggap Asipali itu sebagai saudara Safe flight ya Bang Akash mudah-mudahan perjalanannya aman dan sampai tempat tujuan dengan selamat Dan ini kali pertamanya Kak Akash buka puasa sendirian ya tanpa Kak Fanny dan Upin Ipin Tuh udah disini sebentar lagi ya mau terbang Ngan terkakasnya udah sekarang tinggal pulang ya mereka gak pulang dulu teman-teman Mereka mau buka bersama dulu ya Nih Kak Ros, Upin dan Ipin Ya ampun kok kalian lucu ya Mudah-mudahan kalian selalu sehat Selalu dikelilingi orang-orang yang baik dan tulus ya Dan mudah-mudahan puasanya selalu lancar Ini ngomong-ngomong kak Fanny kayaknya udah seneng banget ya Udah suka banget sama masakan-masakan ala-ala India Ala Pakistan lah Tuh liat Upin Ipin Ini kenapa ya Tuh wow enak banget teman-teman Makan bertiga kayak gini ya Barang-barang Wow emang enak guys Mimin juga pernah ngerasain nih makan barang-barang kayak gini ya Satu tempat Tapi bareng-bareng enak banget sih emang Finally setelah beberapa jam perjalanan Bang Akas sudah ada disini teman-teman Disini Wah cuacanya mendukung banget ya Cerah banget pengen di kesana Nah tapi kak Fanny sedih guys Ini baru satu hari aja udah sedih ya Karena mereka kan jarang banget ya LDR Pertama kali LDR katanya tuh Mudah-mudahan Bang Akas juga disana selalu sehat Dan pulang lagi nanti dengan selamat ya teman-teman Puasanya mudah-mudahan lancar juga Nah teman-teman Kalau Bang Akas kegiatannya sekarang kan lagi ke luar negeri ya Ke Sydney Kalau kalian kemana guys Kalau Mimin kesini nih Lihat sawah ya Ini baru ditanemin guys Baru ditanemin padi lagi Kebetulan Nah di pinggir sawahnya Mimin tanemin ini nih guys tuh Kalian lihat Itu namanya labu Kalau ditempat kalian apa guys Tuh ini labu besar ya Yang panjang itu loh Nah ini enak banget Nanti kalau udah tua Dibikin Kubur ya Nih ada juga kecipir guys Nih ini juga di pinggir sawah ya Jadi nanam di pinggir sawah itu lebih enak Nih ini juga di pinggir sawah itu lebih enak